Ya, Alhamdulillah, ada beberapa bulan ini kita bikin studio di deket kamar saya. Kita berharap ada podcast yang benar-benar mengedukasi. Juga ada tiga segmen di podcast kita itu. Ada yang kita ngobrol dengan para asatid. Ada juga yang saya jawab pertanyaan dari netizen. Nah, waktu itu ayah saya pernah beli tanah yang ini aja. Ini dulu masih tanah aja. Ayah saya bilang, nanti suatu saat kamu akan di sini. Saya pikir, ngapain saya di sini? Rumah di dalam masih cukup. Tapi ternyata majlisnya yang di sini. Nah, ini gedungnya namanya Gedung Nurul Iman. Tapi nama kajiannya itu kajian Nurul Da'wah. Di sini saya tulis ada Nurul Da'wah. Ini nama semua majlis. Karena waktu itu saya minta sama Habib Umar. Semua yang ada rutinan saya itu dikasih nama sama Habib Umar. Beliau kasih nama Nurul Da'wah. Jadi dimanapun saya rutinan, nama majlisnya itu nyambung ke Habib Umar lewat Nurul Da'wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberhentian kita berhenti di kota Lawang. Dan hari ini kita akan melihat aktivitas dari seorang asatis muda, Habib Muhammad bin Anishahab. Dan saya sudah berada di kriaman beliau. Yang sebentar lagi kita akan masuk dan langsung mengikuti kegiatan beliau di hari ini. Kayak apa aktivitasnya? Kayak apa kesibukannya? Yuk kita asalnya ketemu sama Habib Muhammad bin Anishahab. Bismillah. Ini kita tok-tok-tok apa? Assalamualaikum. Kalau tok-tok-tok takutnya kayak main lato. Previsi. Paket. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Lidia sini. Betul. Masya Allah. Tim juga baru datang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Masya Allah. Alhamdulillah. Marhabat. Monggo-monggo. Ayo. Boleh masuk, Habib. Oh silahkan. Silahkan. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Sehat-sehat Habib. Masya Allah. Alhamdulillah. Tim-tim juga sehat semua ini ya? Sehat. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga ini sudah diterima. Bisa duduk dan masuk. Masih lah. Sebenarnya kita sudah kenal dari lama sebenarnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kedatangan dari Nabawi TV ini ya? Juga dari Robito juga. Alhamdulillah. Gimana kabarnya semua di Nabawi TV lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah duduk. Dia di Nabawi TV ini sering juga nampilkan kajian kita rutin di Majlis Rasulullah. Sehingga bukan orang lain lah. Majlis Rasulullah Malang. Alhamdulillah. Benar. Alhamdulillah. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Gimana kabarnya di Malang? Alhamdulillah. Cuacanya kemarin dari Pasuruan, Probo Lingko. Sekarang agak dingin di sini. Lumayan di Malang. Alhamdulillah. Apa ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini? Habib, Antum, Anda lihat juga banyak aktivitas di sosial media. Dari aktivitas A, B, C, D, E, F, G. Wah banyak yang luar biasa. Masya Allah. Anda penasaran, Habib. Selain aktivitas di sosmed, kegiatannya ada apa aja nih, Habib? Alhamdulillah selain ada kegiatan-kegiatan yang kajian yang udah alhamdulillah ada rutin. Jadi sebenarnya dari ayah saya dulu. Ini yang namanya Habib Anies. Oh ini? Ini yang namanya Habib Anies. Kamera roll on camera. Ini yang namanya Habib Anies. Yang ini bersama Habib Salim Syatiri ketika datang ke kota Lawang. Jadi sebenarnya nama saya ini bukan Habib Anies. Karena rata-rata orang bilangnya saya Habib Anies. Padahal saya karena di Instagram pakai nama Bin Anies. Pikirnya, ah itu dia. Nah ada beberapa kegiatan yang Alhamdulillah sudah dari ayah saya dulu. Beberapa rutinan, kajian. Dan Alhamdulillah masih dimudahkan semua Allah berjalan sampai saat ini. Ada juga kajian ayah saya yang sudah 50 tahun Bang Wendras. Lebih tua dari Anas sama Anto. Apa itu? Itu kajian di kota Lawang juga. Kota terindah di dunia bagi saya. Itu ada beberapa kajian yang memang sudah dari ayah saya juga ada beberapa kegiatan yang saya baru buat. Bersama teman-teman ada di Nawak Hijrah juga. Ini teman-teman anak-anak milenial yang pengen hijrah dan lain sebagainya di kota Malang. Alhamdulillah rutin. Selain itu juga ada beberapa kajian, beberapa rutinitas yang seperti main bola sama teman-teman. Walaupun saya nggak terlalu cakep main bolanya. Cuma mereka bilang kalau inti nggak minggir, nggak ngasih anak gul, kualat. Maka teman-teman banyak yang kumpul juga seperti itu. Jadi Alhamdulillah dimudahkan sama Allah SWT. Habib, Anda lihat juga di Instagram sekarang aktif nge-podcast. Nah, gimana kalau kita langsung ke studio kita? Studio-nya di mana, Habib? Studio-nya di rumah ini juga. Di sini juga, Habib? Sama ada juga. Kita kem on the let's go. Jadi studio di lantai atas, Habib? Ya, Alhamdulillah ada beberapa bulan ini kita bikin studio di deket kamar saya. Alhamdulillah ada yang bisa dipakai untuk podcast kemudian. Habib, Afan, Habib. Sebentar, Habib. Ini ada foto Habib Umar. Oh, Masya Allah ini foto Habib Umar paling favorit saya. Karena waktu itu kita datang ke rumah Habib Muhammad Alhamid. Kemudian ada beberapa orang yang datang, cuma 30-an orang saja. Dan waktu itu ada kurma. Saya minta ke beliau untuk didoakan. Saya ingat pertanyaan beliau itu begini, ini untuk apa? Saya bingung kan Bang Wirdas ya. Saya bilang, supaya berkah Habib. Akhirnya didoakan dan diberikan love. Ini pas lagi diberikan seperti ini, ada yang ngejepret dari belakang. Jadi ini satu unforgettable moment in my life gitu ya. Sehingga saya, pengen saya gedein lagi. Insya Allah Alhamid Das. Ini di Jakarta kejadian ya? Habib, Alhamdulillah di Darul Mustafa boleh lihat ya Habib? Alhamdulillah, di Darul Mustafa tahun 2010-2011. Itu waktu itu kita sudah punya anak dua, sudah menikah juga. Dan niatnya mau cuma sebentar, tapi subhanallah Allah bikin kita betah sampai sekitar 14 bulan. Di Darul Mustafa, jadi yang pernah saya dengar ya, Allah Alham, kalau sudah setahun, itu bisa dikatakan alumni Darul Mustafa. Ya semoga kita jadi alumni yang bisa dibanggakan sama Habib Umar. Karena kalau cuma ngaku santri, semua dah bisa. Tapi kita pengennya Habib Umar yang ngaku kita. Di sini juga ada yang istimewa Bang Wirdas. Masih ditutup? Saya tutup ya, karena saya takut kena debu. Ini apa namanya? Kiswah dari Nabi Muhammad SAW. Yang saya takut kena kotor ya. Sempat kita buatkan satu seperti tempat paket tutupan di dalam lemari yang bahagia-baik. Cuma lemari sudah kita bongkar. Sementara saya tutup dulu biar nggak kena debu juga. Pas kebenaran live podcastnya di sini. Oh di sini, Bu? Iya. Bismillah. Alhamdulillah. Banyak yang sudah masuk ya. Di sini ada juga Ustaz Taufik kemarin. Ada juga Habib Taufik. Kemudian Ustaz Taufik Somad. Dan beberapa asatit lain yang ada di Lifehack ini. Jadi nama podcastnya Lifehack. Jadi itu pelesetan dari Lifehack. Kita jadikan ini Lifehack. Kita berharap ada podcast yang benar-benar mengedukasi. Ada juga ada tiga segmen di podcast kita itu. Ada yang kita ngobrol dengan para asatit. Ada juga yang saya jawab pertanyaan dari netizen. Kemudian ada juga yang kita mau buat juga. Ini yang namanya rami-rami ya. Podcastnya 7 atau 8 orang. Kita bahas satu pembahasan yang lagi in di beberapa masyarakat. Yang semakin ruwet sekarang ini. Ini ceritanya, Bang. Masa, ini tempatnya sungguh luar biasa nyaman. Alhamdulillah nyaman banget karena ada AC-nya. Oke, Masya Allah. Kita sekarang sambung ke tempat kajian saya. Bisa di tempat kajian saya gitu ya. Ini saya buat dua. Jadi kalau yang di sana itu yang saya ngobrol dengan para asatit. Kalau yang di sini saya pakai untuk tanya jawab. Dan biar kecil-kecil gini kita juga pakai AT Mini Pro. Kita pakai studio kecil ya. Kalau sama Nabawi jauh. Tapi ini Nabawi kecil gitu insya Allah. Ini 21 ruangan ini bisa ada dua sisi studio. Ada dua sisi studio. Tapi kayaknya sepertinya kita perlu bikin yang lebih gede lagi. Itu akan aja, Bang. Ini, Bip. Apaan, Bip? Nah, ini tampilan podcast dari Habib Muhammad Bin Anies. Nah, ini dia. Lifehack-nya begitu. Jangan lupa di-donton. Oke. Subscribe juga. Share dan komen. Kita kemana lagi, Bip? Sekarang kita lanjut ke tempat kajian rutin saya di bawah. Masih di rumah ini, Bip? Masih di rumah ini. Dan ini ada satu hal yang menarik dari ayah saya dulu. Nanti saya ceritakan langsung, Mas Dishan. Langsung kita kemungkinan let's go. Let's go. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita langsung ke pintu keluar, Bip. Nah, ini pintu keluar ada yang beda ini, Bip. Untuk para tamu yang terhormat ada himbawan sangat-sangat, Bip. Ini artinya gimana, Bip? Ini ada story-nya, Bang Mirdas. Sampai saya tulis, para tamu yang terhormat, mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk saat ini tidak menerima undangan acara apapun, hingga dia batas waktu yang tidak ditentukan. Ini masalah ya, karena masih fokus ke pembangunan Pondok. Saya bilang, ini kejadiannya waktu sekitar 2019, itu ada satu kiai datang ke rumah saya dari Malang. Itu beliau pamit mau ke Mbah Maimun Zuber. Kemudian di waktu itu, beliau mengatakan, Habib, saya mau ke Mbah Maimun. Kalau saya bilang, kalau mau ke Mbah Maimun, saya bilang, titik pesan untuk Mbah Maimun untuk doakan saya. Setelah sekitar setengah tahun pertemuan beliau dengan Mbah Maimun itu, tahu-tahu tidak ada kabar dan saya dengar Mbah Maimun wakaknya, Rahmahullah, 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 Rahmahullah. Tahun 2017 sampai 2020, itu awal 2020 saya masih sering hampir setiap seminggu, karena 2 kali naik pesawat ke Aceh, ke Makassar, ke Pakalimantan, ke Lampung. Terus hidup saya itu on aeroplane gitu ya, sehingga walaupun tampaknya mungkin orang melihat itu asik naik pesawat, tapi bagi saya, saya udah merasa agak capek, karena ada momen-momen saya terlalu sering meninggalkan Ponto. Nah ini berlalu betapa istimewanya seorang Mbah Maimun Zuber. Nah setelah 2020 pertengahan, ada Covid datang, dan terakhir saya keluar ke Medan waktu itu, saya ketemu dengan Kiai tadi, saya tanyakan, Kiai gimana udah setahun kabarnya yang ke Mbah Maimun, kok gak ada cerita buat saya? Terus dia bilang, iya Habib, tapi kita gak bisa ngomong di depan orang. Maka saya diajak masuk ke rumah satu teman, kemudian dia mengatakan, Habib, ada sampaikan salam dari Mbah Maimun Zuber, dan Mbah Maimun gak kenal sama Antum, dia tanya, beliau tanya bahwa siapa itu? Itu ada satu Habib dari Malang, namanya Muhammad bin Anishab, minta doa ke Antum. Beliau diem sebentar, kemudian beliau tau-tau tersenyum sambil mengatakan, orangnya punya pondok ya? Nah itu yang saya heran ya, gimana bisa beliau tahu? Itu pasti satu karomah yang diberikan Allah padanya. Padahal belum kenal gitu. Padahal belum kenal sama sekali, dan saya yakin Mbah Maimun gak bakal main Instagram gitu kan. Nah kemudian beliau mengatakan, iya, tapi sayang pondoknya ditinggal terus sambil ketawa. Nah itu kan kabar dari mana, kalau bukan dari karomah beliau ya. Beliau bisa tahu saya punya pondok, dan pondoknya ditinggal terus. Emang saya jarang banget ke pondok, maksimal kadang seminggu sekali, kadang sepuluh hari sekali, karena sibuk ke Aceh, ke kota-kota besar di Indonesia. Itu waktu itu seperti ditusuk hati, ini luar biasa kagetnya. Saya dengar, wah, karena sebelumnya saya pikir kalau saya nolak undangan-undangan itu, saya pikir saya akan gak syukur sama nikmat Allah. Tapi dengan adanya Mbah Maimun bilang begitu, berarti saya bener dah, udah waktunya saya untuk gak nerima-nerima undangan. Dan saya yakin Islam gak akan kurang apapun dengan saya mundur dari kancah perundangan ya. Undang-undang ini semua. Karena saya pasti lebih fokus ke pondok lagi. Jadi itu setelah setahun ya, setengah tahun wafatnya Mbah Maimun, bahwa seorang yang diberi kelebihan oleh Allah, itu bisa memberi nasihat, merubah hidup seseorang walaupun udah wafat. Karena dia udah bener-bener kenceng ke Allah SWT. Habib, ini bicara fokus ke pembangunan pondok, jadi penasaran sama pondoknya. Sekarang kita langsung ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, kita ke modulize go ya. Ini jadi kediaman, ini jadi majelis nurul iman, tepat di belakang kediaman antung? Pas di belakang rumah anak. Dulu batas rumah anak itu hanya sampai di sini aja mengidrasnya. Ini batas rumah saya dulu. Ini terakhir. Ini terakhir dari batas rumah saya. Tapi sepeda ini baru aja. Dulu gak ada. Jadi batasnya dulu di sini. Dulu batasnya di sini. Nah, waktu itu ayah saya pernah beli tanah yang ini aja. Yang ada sebatas kecil ini. Terus ayah saya ngajak saya ke situ. Terus ayah saya bilang, ayo lihat tanah di belakang rumah. Dia bilang, ini nanti akan jadi, kamu nanti akan ada di sini. Terus waktu saya masih umur sekitar 7 tahun. 7 tahun? Ya, masih umur sekitar 7 tahun. Udah dibilang begitu. Ini dulu masih tanah aja. Ini masih tanah aja. Ayah saya bilang, nanti suatu saat kamu akan di sini. Saya pikir, ngapain saya di sini rumah di dalam masih cukup. Tapi ternyata majelisnya yang di sini. Dulu awalnya ini tempat untuk percetakan kakak ipar saya. Batasnya cuma sekian. Nah, ini batasnya cuma sekian. Nah, kemudian, alhamdulillah tanah yang sebelah ini terbeli. Nah, sehingga saya jadikan satu. Nah, ini di bawah kita ini, ini gang masuk ke rumah orang. Ini ada, jadi kalau orang mau kajian masuknya dari sana. Nah, jadi jamaah maksudnya dari sini. Nah, saya sendiri bintang tamunya maksudnya dari sana. Gestarnya dari situ. Ini baru dapet setahun yang lalu. Alhamdulillah sekarang udah kotak. Nah, ini waktu saya bangun ini, subhanallah. Kan bangunnya ini saya dengan dana yang sangat terbatas ya. Dengan dana yang sangat terbatas. Waktu itu saya mikir, wah ini gak bakal nyampe. Subhanallah. Dan ini bukan untuk sesuatu yang menunjukkan itu kelebihan saya. Tapi itu malah kelebihannya guru kita Habib Umar bin Hafib. Waktu saya mulai bangun, saya mimpi Habib Umar. Beliau lagi melihat orang bangun. Dengan tongkatnya, saya bilang Habib, di mimpi itu ya. Habib, saya lagi bangun tempat kajian. Beliau senyum, kemudian melihat bangunan lagi. Bangun saya yakin, wah ini pasti selesai insya Allah. Jadi itu menunjukkan bahwa guru seperti Habib Umar itu gak akan ngelepas santrinya. Dimanapun mereka berada bahwa beliau juga tahu ketika kita melakukan satu terobosan atau kita melakukan satu bentuk dakwah apapun, beliau akan selalu mengikuti kita walaupun datangnya lewat mimpi. Jadi namanya murobi seperti guru mulia Habib Umar, insya Allah. Ya sering datang ke mimpi para santrinya. Para pecintanya juga bukan hanya santri yang pernah mondok kesana. Karena siapapun yang cinta dengan beliau, walaupun gak kesana, insya Allah akan dibersamakan dengan beliau di dunia wal akhirah. Insya Allah seperti ini. Habib, ini namanya Nurul Iman. Ada arti khusus ke Habib? Nurul Iman ini saya minta dari beliau. Saya minta nama beliau, dari beliau saya minta lewat teman-teman yang ada di Darul Mustafa, tolong mintakan ke Habib Umar nama untuk gedungnya. Nah ini gedungnya namanya gedung Nurul Iman. Tapi nama kajiannya itu kajian Nurul Da'wah. Di sini saya tulis ada Nurul Da'wah, ini nama semua majelis. Karena waktu itu saya minta sama Habib Umar untuk ngasih nama ke semua majelis yang ana ada di situ. Kan gak mungkin kan kadang-kadang kita diminta rutinan di satu masjid sama beberapa kiai atau beberapa asatid. Kan gak mungkin saya merubah nama majelis mereka. Nah tapi saya minta semua yang ada rutinan saya itu dikasih nama sama Habib Umar. Beliau kasih nama Nurul Da'wah gitu. Jadi dimanapun saya rutinan, nama majelisnya itu nyambung ke Habib Umar lewat Nurul Da'wah. Walaupun nama majelis mereka gak saya rubah. Tujuan saya adalah kalau mereka ngaji sama saya, mereka percaya sama saya, saya gak yakin bahwa saya sendiri bisa membawa keberkahan kepada mereka. Akan tetapi saya berharap lewat nama yang diberi oleh Habib Umar, nanti para jamaah saya ini dibawa Habib Umar nanti di Yawmil Qiyamah, untuk dibawa dekat kepada Nabi Muhammad SAW biar lebih berkah. Jadi makanya selalu saya minta nama dari beliau lewat teman-teman yang ada di sana. Tujuan saya supaya jamaah saya ada ikatan walaupun lewat nama yang beliau berikan, supaya lebih berkah. Jadi ada sanat yang nyambung sampai beliau. Kalau Nurul Iman ini nama gedungnya ini Bang. That's the story. Sorry kalau saya gak bisa berhenti ngomong karena sangat semangat ini. Sangat semangat, insya Allah. Alhamdulillah. Doakan aja ada kajian di sini, ya sama Kitab Riyadu Solihin setiap Senin dan Kamis. Setiap Senin dan Kamis. Jumlah apa? Itu jam 4 sampai jam 5 sore. Hanya laki-laki aja. Ada Hadroh Basaudan untuk perempuan jam 9 sampai jam 11 setiap hari Selasa. Untuk informasinya juga ada di Instagram ya? Ada juga di Instagramnya. Nurul Iman. At Nurul Iman. Ini boleh lihat ini ada seperti mihrop. Ini arti khusus. Ini memang saya minta supaya dibuat versi seperti di Darul Mustafa. Ini yang versi mininya. Kalau bahasanya Facebook itu ada yang light. Yang light. Ini kita buat seperti, kepingin seperti di Darul Mustafa. Tapi nanti kita insya Allah lihat yang lebih mirip lagi di pondok yang akan kita datang. Ada yang lebih mirip lagi. Kalau ini kan cuma untuk kita sholat aja. Karena gak ada sholat jumat di sini. Walaupun pernah sholat jumat waktu Corona dulu. Sempat jumat di sini juga. Karena waktu itu kan lagi panas-panasnya. Gak boleh jumatan di situ. Suruh jumatan di rumah dan macam-macam. Pernah jumatan juga di sini dengan beberapa teman. Alhamdulillah. Doakan aja bisa berkah manfaat untuk umat insya Allah. Amin. Ini udah semakin penasaran sama pondoknya. Oke. Gimana kalau kita kesana? Kita ke Monde. Let's go. Come on. Let's go. Alhamdulillah bisa lolos pulang. Nggak sampai di rumah baru dapat kabar. Dari beberapa manajer, dari beberapa pengurus arema yang mengatakan sudah 40 orang meninggal. Dapat setengah jam lagi, sudah 50. 70. Nah itu nambahnya cepat banget. Ini kita memang pakai nuansa yang lebih ke alam ya. Back to nature gitu. Kita coba dari yang spesial bakso bakar. Saus merah. Saus merah. Sampai jumpa. Sampai jumpa.